Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Bung Bujek Yang akan menemani pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Menayangkan pertandingan antara RDM Indramayu Versus Pasopati FC Di dalam turnamen Saka Pesalik Under 20 2021 Yang di Selamat menikmati Melenggarakan di Saka Pesal Kem Keranji Bokasi Dan ditayangkan oleh kami Di channel Youtube Saka Pesal Kem Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Youtube channel Saka Pesal Kem Yang menayangkan pertandingan-pertandingan di Turnamen Saka Pesalik Under 20 Dan jangan lupa untuk follow Instagram Saka Pesal Kem Untuk pemirsa agar Dapatkan berita-berita ter-up to date Tentang Saka Pesalik Under 20 2021 Ya kita lihat Saya akan membacakan Lineup Dari pemain Pasopati Lineup pertamanya adalah Nomor punggung 2 Kandi Junito Nomor punggung 4 Yusuf Akbar Syahrinda Nomor punggung 5 Mohamad Jamaluddin Nomor punggung 11 Mohamad Idris Nomor punggung 16 Robi Hilman Maulana Nomor punggung 17 Agus Mukti Sedangkan RDM Indramayu Head coach adalah Topik Dan manajer adalah Agung Teguh Hidayat Kita lihat Pemirsa-pemirsa Kita kembali ke lapangan Nampaknya Kubu RDM Indramayu Sedang melakukan sesi foto Terima kasih Dua tim Lakukan jabat Tonjok Tangan Kita lihat Kedua kapten Sedang menentukan Yang mana Yang seribu Yang mana yang angklung Kita lihat Oh nampaknya RDM mendapatkan Serebu Pasopati mendapatkan Angklung Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Subrek Subrek Youtube channel dari Sakaputsal Camp Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Di situasi Pandemi COVID-19 Seperti ini Jangan lupa untuk Menerapkan protokol Kesehatan 4M Untuk selalu Mencuci tangan Menjaga jarak Memakai masker Dan menghindari Kerumunan Sakaputsalik Under 20 Juga diselengkarakan Mematuhi Protokol kesehatan Yang berlaku Dengan Tidak Ada penonton Atau tanpa penonton Yang boleh masuk Di area lapangan Hanyalah Ovisial Dan kru-kru Yang bertugas Kita lihat Memisah-memisah Iya Pasopati Sudah meriakan Yel-yelnya Nah sementara Disosol dengan RDM Sudah Meneriakan Yel-yelnya Kita kembali Ke pertandingan Pempirsa-pempirsa Yang ada di rumah Yang menayangkan Pertandingan Antara RDM Versus Pasopati FC Di Laga Big Match Pertandingan Terakhir hari ini Di Saka Pucali Under 20 Kita lihat Siapakah yang akan Memenangkan Pertandingan kali ini Atau ke RDM Indramayu Yang dari Indramayu Atau Pasopati Dari Jakarta Ya Wasis sudah menyuup Jalan pertandingan Babak pertama Antara RDM Indramayu Versus Pasopati FC Kita lihat Pemirsa-pemirsa Yang ada di rumah Masih RDM Indramayu Menjalankan Bola Kita lihat RDM Indramayu Masih passing dia Kepada rekannya Oh sayang sekali Sulit untuk dikontrol Oleh rekannya Hanya menghasilkan Bola untuk Pasopati FC Kita lihat Terupas Pasopati FC Nomor punggung 6 Di jaga-jaga dia Di sana Masih RDM Indramayu Nomor punggung 7 Suiting dia Di sledding saja Yang menghasilkan Kick in Untuk RDM Indramayu Suiting saja Kita lihat Apa yang dilakukan Terlalu tinggi Nampaknya Masih RDM Indramayu Aduh Melakukan counter attack Nampaknya Salah kontrol Pasopati juga Melakukan counter attack Kembali Di bola Oh didilai saja Oleh pemain Dari Indramayu Nomor punggung 16 Passing dia Kepada rekannya Kita lihat Long pass saja Main dari Pasopati FC Karena mendapatkan Tekanan dari Pemain-pemain RDM Indramayu Suiting Suiting lagi Sayang sekali Hanya menghasilkan Bola untuk Pasopati FC Tadi set play Yang digunakan Oleh tim RDM Indramayu Kita lihat Pasopati FC Melacakan serangannya Menuju pertahanan Dari RDM Indramayu Nomor punggung 17 Passing dia Kepada rekannya Oh Sayang sekali Kembali Counter attack Dilakukan oleh Anak-anak RDM Terlupa saja Masih bisa dihalau Pemain dari Pasopati FC Ya Counter attack Counter attack Dilakukan oleh Tim RDM Indramayu Sayang sekali Dribillah Terlalu jauh Kita lihat Dan gool 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 Set piece Yang dilancarkan oleh Pemain-pemain dari RDM Indramayu Menghasilkan Gool 1 Di babak yang pertama ini Melalui Nomor punggung 11 Yaitu Muhammad Idris Sang kapten Dari RDM Indramayu Mampu memanfaatkan Peluang yang ada Mengubah skor menjadi 1-0 Untuk keunggulan RDM Indramayu Di babak yang pertama ini Kembali Pasopati FC Kita lihat Apakah Respon dari Pasopati FC Ini Di babak yang pertama ini Dengan tertinggalnya Satu gol Oh sayang sekali Masih RDM Indramayu RDM Indramayu Pasing dia Apa yang terjadi Oh nampaknya Ada yang terjatuh Pemain dari RDM Indramayu Eh pasopati FC Kita lihat Nampaknya Harus dibawa ke pinggir Masuk pemain Nomor punggung 10 Dari Pasopati FC Pasing dia Pada rekannya Nampaknya sudah lewat Keluar dari Garis lapangan Pertandingan 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 Jelas Terima kasih Ya terlupa saja apa yang terjadi Oh terlalu deras Sampai tidak bisa dihijar oleh nomor punggung 10 Yang berbadan Tinggi ini Kita lihat kembali Nomor punggung 11 dari pasopati FC Melakukan serangan Masih pasopati FC Mengurung pertahanan dari RDM Indramayu Oh apa yang terjadi Pasopati FC syuting Masih bisa di blok oleh pemain Nomor punggung 10 dari RDM Indramayu Menghasilkan tendangan sudut Ya apa yang terjadi dan Goal 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 Nomor punggung 10 dari RDM Indramayu Yang berbadan tinggi ini Mampu memanfaatkan peluang Menjadi berubah skor 2-0 Untuk keunggulan RDM Indramayu Yaitu nomor punggung 10 Aditya Rizky Paujani Skor 2-0 Untuk keunggulan RDM Indramayu Nah nampaknya Salah pengertian lagi dari Pemain-pemain Pasopati FC Ya terlupa saja Dibuang saja Ya kita lihat Counter attack dilakukan oleh Pemain dari tim Pasopati FC Dipotong saja Oh Dan time out Diambil tim Pasopati FC Akankah Pasopati FC Merubah strategi yang ada Untuk memperkecil ketinggalan Atau menyamakan kedudukan Yang saat ini tertinggal Dari tim RDM Indramayu Tampak mending dari 15-15-15-15-15-19-15-15-18— Terima kasih. 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 Pemirsa-pemirsa yang ada di rumah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Channel Youtube dari Saka Futsal Camp Dan jangan lupa untuk Follow Instagram Saka Futsal Camp Untuk mengetahui informasi-informasi Ter-up-to-date tentang Saka Futsal League Under 20 Nampaknya wasit sudah meniup Jalannya pertandingan babak pertama Akan kembali dimulai Kick-in Untuk RDM Indra Mayu Dan oh apa yang terjadi Hanya menghasilkan kick-in Untuk tim Pasopati FC Oh ternyata Shooting Turpas Dan fall dilakukan oleh tim Pasopati FC Mendapatkan Tendangan bebas Untuk tim Indra Mayu FC Apakah Indra Mayu bisa memanfaatkan Peluang yang ada Untuk menambah puni-puni golnya Alhamdulillah T Court Tidak 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 sayang sekali dan oh dipotong saja counter-attack dilakukan oleh RZM Indramayu terlalu menusuk sehingga sulit untuk diambil oh apa yang terjadi disitu di sebelah kiri sini dan gol 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 nomor punggung tujuh kelas Agus Mukti menambah keunggulan 3-0 untuk RZM Indramayu di babak yang pertama ini melalui counter-attack dia dipasih oleh sang kapten memanfaatkan peluang yang ada mengubah skor menjadi 3-0 untuk keunggulan RZM Indramayu di babak yang pertama ini kita lihat apakah Pasopati respon apakah yang diperlihatkan oleh tim Pasopati FC ini kita lihat kembali counter-attack dilakukan oleh nomor punggung 11 dan gol 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 nomor punggung 11 kembali mencetakan golnya dipapan skor Muhammad Idris memanfaatkan counter-attack yang dilakukan oleh sendirinya dia melakukan solo run dan memanfaatkan peluang yang ada berhasil mengubah skor menjadi 4-0 untuk keunggulan RZM Indramayu di babak yang pertama ini dan gol 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 Dan goal Pasopati MC memanfaatkan Kesempatan atau peluangnya Melalui terjangan bebas set-piece Goal nomor punggung 11 Muhammad Uluski Bauzan Memanfaatkan peluang yang ada Memperkecil ketinggalan Untuk Pasopati MC tertinggal dari Erdin Ramayu 4-1 Suting nomor punggung 10 Oh apa yang terjadi Masih menyamping Samping gawang dari Pasopati MC Balik Balik antar attack Dilakukan oleh Erdin Ramayu Dan Suting dan goal 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 Kebali Erdai Mind Ramayu Membobol Gawang Pasopati MC melalui Nomor punggung 15 Muhammad Dwiqi Ramadhan Kita lihat Erdai Mind Ramayu Yang begitu begitu Aktif di babak yang pertama ini Mampu unggul 5-1 Atas Pasopati MC Dan Wasif Meniup Jalan di babak pertama Telah usai Dengan skor 5-1 Untuk keunggulan Erdem Ind Ramayu Apakah di babak kedua Nanti Erdem bisa menambah Keunggulan Atau Pasopati bisa Menyamakan kedudukan Atau tidak Memperkecil Ketertinggalan Pemirsa Pemirsa Anda di rumah Menyaksikan pertanian ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Channel Youtube Saka Pusal Camp Dan jangan lupa untuk Follow Instagram Saka Pusal Camp Untuk mengetahui informasi-informasi Yang ter-up to date Tentang Saka Pusal League Under 20 Dan pemirsa Jangan kemana-mana Karena Jalannya babak kedua Akan segera dimulai Tidak lama Sebentar lagi Saya Bung Bujek Akan memani Anda Nanti Di babak kedua Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Skor menonton Terima kasih telah 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 menonton Menonton Nonton Oh nonton Nonton Balik Nonton 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 Nonton